Halo, Assalamualaikum Sobat Tani Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya Nah, kali ini kita mau mengamati yellow trap yang udah kita pasang minggu lalu Di tanaman tomat ya Dan sekarang kita ada di dalam GH atau greenhouse Nah oke, teman-teman langsung aja kita amati Ini dia tanemannya Kali ini kita akan melihat hasil dari pemasangan yellow trap kita Ini pada tanaman tomat Dan ini dipasang kurang lebih 2 minggu yang lalu Nah, waktu itu di tanaman tomat ini terbanyak kutu putih teman-teman Dan ini waktu itu ada di belakang daun ya Nah, ini masih ada nih, satu Nah, sekarang kita mau lihat seberapa efektif yellow trap-nya Tuh, ini kalau kita perhatikan lebih dekat Tuh, ada kutu putih ya Ini kutu putih Dan ada ini kutu-kutu lain ya Yang kecil-kecil ini yang warna hitam Tapi yang kemarin nampak di daun itu yang ini teman-teman Yang putih ini Nah, berarti yellow trap kita ini Bisa dibilang cukup efektif ya Untuk mengendalikan kutu putih Ataupun trips pada tanaman tomat Nah, sekarang bisa kita lihat Daunnya sudah lebih hijau bersih ya Nah, ini daunnya sudah lebih hijau dan tumbuh normal teman-teman Dibandingkan sebelumnya ya Sebelum kita pasang yellow trap Nah, ini yellow trap ini Sudah pernah kita pasang di luar GH ya Di luar greenhouse Di tanaman cabai juga Dan menurut saya pribadi Untuk di luar ruangan Yellow trap ini kurang efektif teman-teman Kurang efektifnya karena apa? Karena daya rekatnya ini Daya rekat dari yellow trap ini Perangkapnya ini Itu akan terus berkurang Atau cepat hilang Karena efek panas dan hujan Tapi untuk di dalam greenhouse Ini saya rasa cukup efektif ya Dan ini bisa dilihat oleh teman-teman semua Nah, untuk pemasangannya ini Bisa dibilang cukup banyak ya Dalam satu bedengan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!